Kiyiv melancarkan serangan besar-besaran ke pusat penahanan tentara Ukraina dan militan Azov. Serangan menyebabkan 40 tahanan Ukraina meninggal di tempat dan puluhan petugas terluka. Jurubicara Militar Rusia, Lieutenant General Igor Konashenkov, 29 Juli, mengatakan serangan sengaja dilakukan oleh rezim Kiev. Mereka menyerang dengan MLRS HIMARS buatan Amerika Serikat dengan sasaran penahanan tawanan dekat Elenovka, tempat prajurit Ukraina termasuk pejuang Azov ditahan. 40 tawanan perang Ukraina tewas dan 75 terluka. Selain itu, 8 kerewan pusat penahanan terluka dengan berbagai tingkat keparahan, kata Igor Konashenkov. Sejumlah besar tentara Ukraina sekarang secara sukarela meletakkan senjata mereka, mengetahui perlakuan manusia berhadap tawanan perang di pihak Rusia. Provokasi terang-terangan ini dilakukan untuk mengintimidasi prajurit Ukraina dan mencegah mereka menyerah. Keadaan provokasi ini sedang diselidiki, tambah Igor. Terpisah, melansir Al Jazeera, staf angkatan bersenjata Ukraina membantah menyerang penjara tersebut. Itu hanya trik Moskow untuk menghapus sejak penyiksaan terhadap tahanan kami, katanya. Anton Gerashchenkov, penasihat kementerian urusan dalam negeri Ukraina, mengatakan tuduhan itu palsu dan menyalahkan Rusia atas serangan itu. Semua media Rusia penuh dengan klaim bahwa Ukraina melakukan serangan roket ke penjara di Elenovka dekat Donetsk, di mana tawanan perang Ukraina sebagian besar dari Azovstal, katanya via akun Twitter. Meski otoritas resmi Ukraina membantah serangan itu, otoritas Republik Rakyat Donetsk mempublikasikan pecahan serpihan roket Haimars buatan Amerika yang ditemukan di lokasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!